Yang ingin saya disampaikan adalah terima kasih banyak buat seluruh, semuanya, buat pihak kuasa hukum, buat teman-teman, para netizen, keluarga, dan semuanya masyarakat Indonesia netizen dan Presiden Jokowi Dodo, terus Presiden Perang yang terpilih, para bawah Sugianto, dan buat Kapolri, buat Menteri Polhukam, buat Haji Deddy Mulyadi, terus buat anggota lain DPR, terus para menteri-menteri lainnya, dan para polisi-polisi yang masih bisa menegakkan kehadiran, saya ingin menerima kasih banyak buat mereka semua. Selama satu bulan di sana, saya melakukan hampir rutin setiap hari, selalu hasinan bareng, selalu ribadah bareng, sholat bareng, ngaji bareng, terus selalu melakukan hal-hal yang positif, terutama buat nyanyi-nyanyi, buat setiap apel, menjaga kekompakan satu sama lain, dan menjaga alisan, dan menjaga semuanya. Saya hanya bisa menyimak, meskipun saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan bagaimana perjuangan para keluarga, pihak kuasa hukum, dan para orang-orang yang sudah mendukung saya, saya sangat berterima kasih banyak, dan saya selalu, setiap hari, sampai setiap hari, saya berdoa untuk kelancaran semuanya, dan Alhamdulillah pada hari ini, Allah mendengar doa-doa saya dan doa keluarga saya. Apa yang baiknya harapkan selama persidangan? Yang saya harapkan adalah keadilan bisa tetap ditegakkan, dan orang yang salah bisa terlihat salah, dan orang yang benar bisa terlihat benar. Saya ingin kembali ke keluarga, dan kembali beraktifitas dan melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membagikan keluarga. Cita-cita saya untuk bisa membagikan keluarga, untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga, bagi adik-adik saya, dan saya ingin terutama, ya, berikan terbaik buat mereka lah. Ada siapa ingin kerjaan apa ini, Pak Setel ini? Ya, hal yang paling saya rindukan adalah bekerja itu. Apa yang ingin pekerjaan seperti apa ini? Ya, saya yang penting, apa aja yang penting halal, siap. Dan saya juga punya nazar, misalkan saya dapat rezeki lebih, saya ingin berusaha untuk membangun musjolah ataupun musjid, buat tempat ibadah, dan rumah yang selalu saya ip-ipikan dari dulu buat keluarga saya, buat tempat berteduh, dan tempat masat waya keluarga saya itu. Gimana kalau kalian tahu? Ya, itu masih belum tahu, tergantung rezeki, tergantung rezeki aja lah. Tapi rencana mau akan di mana, nih, membangun musjolah itu? Itu terutama di Cerebon, sih, buat tempat ibadah, buat bekal di akhir nanti, siap. Ya, mungkin sedikit, Pak, sebagai kuasa. Sebenarnya tadi prosesnya bertanya, bisa dikirakan, Pak, prosesnya apa sih, membuat akhirnya baru, yang sepuluh malam lagi? Oh iya, tadi sempat saya dengan ketua tim kita, Ibu Yanti, dipanggil ke ruang penyidik, di situ ada hal-hal yang disampaikan oleh penyidik. Kami juga dari tim kuasa hukum PG, minta maaf kalau selama persidangan ada hal-hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kemudian penyidik juga minta maaf, dan penyidik mengatakan bahwa nanti barang-barang bukti akan menyucul, yang penting malam ini PG bisa keluar dulu. Itu yang bikin agak sedikit lama tadi, karena proses pemberkasan dan kemudian administrasi harus diselesaikan tadi, makanya agak sedikit lama. Jadi yang membuat lama itu kan harus ada mekanisme yang harus ditampo ya? Ya, harus melalui mekanisme, administrasi. Mereka membuat surat arus dari penyidik, penyidik ke Dirtati, baru Dirtati buat berita acara pengeluaran PG. Langkah selanjutnya adalah besok pagi kami akan rembuk untuk mengambil langkah-langkah hukum berikutnya. Ya, misalnya rehabilitasi nama baik, mungkin saja kita minta ganti rugi selama PG di dalam penjara, terus kemudian ada hal-hal yang berikut, ada hal-hal yang lain nanti yang kami tim kuasa hukum sepakati, langkah hukum apa yang akan kami ambil besok nanti, kita akan bicarakan besok. Ya, kan dalam keputusan hakim juga ada kegugian yang harus diimak dari materi-materi yang harus ditampu. Apakah akan mengubah itu? Ya, itu kita akan masuk dalam gugatan perdata nanti, kalaupun nanti kita tempuh jalur itu nanti. Tapi sampai saat ini, apakah akan menuju ke arah sana? Ya, pasti. Harusnya itu sudah masuk dalam gugatan kami kemarin, tapi kami sepakat, tim kuasa hukum sepakat untuk pisahkan itu. Jadi kita akan gugat secara perdata nanti. Apakah sudah dipersiapkan? Ya. Sudah dipersiapkan untuk proses? Besok, besok baru kita. Kemarin kita hanya fokus perapit dulu. Bebaskan PG. Ya, bebaskan PG dulu. Setelah itu baru langkah-langkah hukum berikutnya. Ya, besok akan kita sepakati bersama nanti. Bang, apakah akan ada memberikan perjalanan kepada PG? Termasuk itu kita akan bicarakan. Ya, kalau bisa. Ya, betul. Kita berharap supaya nanti berikutnya mungkin kalau PG bisa usaha bengkelkah itu, ataupun dia punya usaha bengkel sendiri ya, misalnya itu. Terus kemudian ataupun dia bisa, mamanya kan masaknya enak tuh. Ya kan? Kita mungkin bikin warung, buat warung, buat PG, rumah makan. Jadi, nggak usah kulih lagi. Jadi bos warteg. Itu hal yang paling mulia. Makanya dari awal saya bilang bahwa PG ini agak mais. Dia juga rajin sholat. Dia tulang punggung keluarga. Jadi dia nggak mungkin lah berbuat hal. Kami turut prihatin ya, atas meninggalnya Fina dan Eki. Dan kami berharap supaya tim Pola Jawa Barat, walaupun bukan rana kami, tapi itu harapan kami saja, bahwa kalau bisa, kasus ini bisa diungkapkan seterang-terangnya. Dengan melakukan scientific crime investigation. Jadi jangan sampai terjadi lagi salah tangkap seperti PG Setiawan. Ya, saya sama seperti Bang Niko, saya turut prihatin kepada pihak korban. Saya mengucapkan berasung kawa dan semoga pelaku-pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terukap. Agar supaya kaderan bisa terpergagakan. Harapan saya jika memang mereka tidak bersalah, mereka juga harus bebas karena mereka harus dapat keadilan yang sesuainya. Jangan sampai mereka jadi korban, korban dari kambing hitam seperti yang pernah saya alami ini. Ini juga mengetahui dari pengaturan terpidangkan bersatu nasib, di dalam jahatnya kemenjalinan persyukuman, jadi sebenarnya itu mengetahui kemuan luas. Maaf, saya rasa itu tidak bisa sampai. Karena ini seputar kebebasan PG saja. Kebebasan PG saja. Saya akan jadikan ini sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa lebih dekat ke sang pencipta. Dan saya selalu bersyukur, ini menjadi pembelajaran bagi saya. Dan ini adalah sangat luar biasa bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya minta maaf, terima kasih banyak. Karena mereka adalah motivasi bagi saya di dalam. Dan hampir setiap hari saya selalu merindukan mereka, selalu memimpikan mereka. Dan Alhamdulillah pada akhirnya setelah sempat sekian lama dilarang untuk ketemu. Tapi akhirnya bisa dipertemukan, saya sangat bahagia, sangat terharu. Ya, sangat terharu. Senang dan bahagia, sangat terharu. Bolehnya tidak bisa dihukur dengan kata-kata. Pilih, pilih bahwa PG tidak bersalah dan sepertarankan ditempelkan oleh? Saya selalu berharap dari mulai pertama kali, pertama kali ke-satunya muncul. Saya selalu berharap seperti itu, karena saya tidak pernah takut dengan siapapun, karena saya merasa benar. Dan meskipun banyak pihak-pihak yang menyudutun saya yang membilang bahwa saya kabur, saya berani menyangkal itu. Karena saya benar, karena saya tidak bersalah. Ya, saya sangat percaya diri. Alhamdulillah akhirnya Allah mendengar semua doa-doa saya, mendengar semua doa keluarga saya, semua pihak keluarga saya, dan semua orang-orang yang sudah menyayangi saya dan mendukung saya. Alhamdulillah. Allah wakbar. Saya terdampak banget wajah-wajah dari bagian ini. Ya. Berbeda saat tanggal 26. Tanggal 26. Apa yang membedakan dari tanggal 26 kemarin dengan hadirnya? Karena hari ini adalah hari bersejarah bagi saya, hari kebebasan saya dan keluarga saya, dan pokoknya saya tidak bisa menggunakan karakter. Kalau keadilan tidak akan pernah mati. Kalau kita menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Jadi, satu hal apapun itu, kebenaran akan mengalahkan kebohongan. Apapun itu. Jadi, kita lihat hari ini, ternyata di Indonesia masih ada keadilan untuk orang miskin. Amin. Jadi, kami bersyukur untuk Presiden Joko Widodo. Kami bersyukur untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo Zidanto, dan bersyukur juga untuk Pak Kapolri. Dan terlebih lagi, untuk Mahkamah Agung dan Hakim yang memutuskan perkara ini, Bapak Eman Sulaiman. Kami berdoa supaya beliau cepat naik jabatan. Amin. Kita melihat bahwa hari ini, semakin kita mencintai Indonesia, karena keadilan masih ada di Republik ini. Dari awal. Jujur saja, waktu mamanya pegit telepon saya jam 12 malam, saya ada di Bali. Saya lupa kurang lebihnya, tetapi satu bulan yang lalulah. Karena saya lagi tangani perkara di Bali juga. Waktu beliau telpon, saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan tidak juga. Tapi saya minta waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini. Dan kemudian, setelah saya pelajari, saya merasa bahwa Pegi ini tidak bersalah. Oleh sebab itu, saya iakan, kemudian saya telpon rekan-rekan penasihat hukum yang lain, Ibu Yanti sebagai ketua tim penasihat hukumnya Pegi. Kami datang ke Bandung... Nagrek. Nagrek, ke Nagrek. Lalu tanda tangan kuasa semuanya di sana. Dan berjalan, saya sudah... Saya gelar perkara dengan ahli, dengan penyidik-penyidik. Dan saya yakin bahwa Pegi tidak bersalah. Dari awal mulai saya pegang perkara ini, saya yakin bahwa Pegi tidak bersalah. Makanya waktu saya ketemu dia di penjara juga, untuk memastikan, bahwa dia terperjalan, saya tanya beberapa hal ke dia. Terus nurani saya katakan bahwa, anak ini benar-benar tidak bersalah. Ini orang polos, orang luku, yang hanya dikambing hitamkan. Setelah? Setelah sudah penetapan tersangka dulu. 26 Mei ya? Ya. 21. 21 sekitar tanggal 28, saya tanda tangan kuasa. Setelah rilis? Ya. Betul sekali. Enak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Acara Pegi tetap maju. Tetap ya, Pak.